Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebenarnya dari RTB Klinik Bekasi Hipnoterapi Islam Indonesia Khusus mengobati Psikosomatis Anxiety, God Asam Lambung Dan Kista Serta Mioma Sahabat-sahabat ada yang tanya Dimana letaknya RTB Klinik ini Sangat mudah Ada di Jati Cepasa, Jati Waringin Seberang Unkris Ada visa Dominos Masuk saja sekitar 300 meter Nanti sampai ke tempat ini Tempatnya mudah di Mudah dijangkau Dari Keluar tolnya Keluar tol Kono Gede Jati Waringin Sekitar 500 meter Sudah sampai Nah, apa saja yang Dilayani RTB Klinik ini Masalah Masalah psikis Masalah mental Masalah emosi Nah, ya Kemudian Masalah yang berkaitan dengan Psikis Nah, kemudian Juga God Asam Lambung Anxiety Nah, ini Dan kebiasaan buruk Menggunakan metode Triwomika Psikologis Tauhid Ditambah lagi dengan Herbal Apabila dibutuhkan Sangat lengkap disini Alhamdulillah Dan Insya Allah Hari Senin Hari Rabu Hari Kamis Hari Jumat Pelayanannya Tapi Karena Antriannya banyak Dari Luar Jawa Dan Dalam Jawa ini Banyak siapa yang hadir ke Klinik Hipoterapi Selami RTB Klinik ini Ya Ah, sahabat-sahabat Nah, biasanya Yang sudah Yang hadir Ataupun berobat Ke Aerobik Klinik ini Yang konsultasi Dengan saya Yang kerapi Dengan saya Itu biasanya Sudah Berbagai macam Tempat Medis Apa Atau Paranormal Atau Herbal Wah Sudah banyak Nah, akhirnya Jangan lupa Kebanyakan Yang datang disini Itu Semuanya Hasil Meminta Kemudian Ya Allah Kalau Pengobatan Dari Tangga saya Ini bisa Menjadi Solusi Saya Menjadi Kesembuhan Saya Maka Mudahkan Lancarkan Hamba Temukan Dengan Kang Aset Seperti Itu Mintanya Kepara Allah Dan Rata-rata Itu Sehatannya Orang-orang Yang berobat Ke Tempat Saya Itu Minta Terus Kepara Allah Minta Terus Setiap Habis Solat Minta Terus Gitu Karena Sudah Sudah Capet Pengobatan Sikosomatis Ini Bukan Pengobatan Yang Biasa Biasa Gak Bisa Mengenalkan Medis Psikologis Aja Ngerbang Aja Tau Gitu Aja Gitu Ya Karena Ini Kompleks Sekali Sikosomatis Ini Kalau Ngobatin Jantung Itu Jantung Yang Diobatin Ngobatin Lambung Aja Lambung Aja Diobatin Kalau Ngobatin Kista Kista Yang Diobatin Tetapi Psikosomatis Anxiatik Itu Seluruhnya Aspek Diobatin Dalam Pengobatannya Makanya Saya Membuat Metode Trilogika Logika Medis Sebagai Visi Logika Psikologis Tauhid Dan Sama Hagi Herbal Seolah Banyak Yang Sudah Terbantu Orang-orang Yang Sering Ketakutan Gemetan Lemes Lemes Ngosan Kalau Bicara Sakit Di Dadanya Kemudian Cepat Keringat Dingin Pucat Kemudian Susah Tidur Kemudian Takut Kemudian Seluruh Tinggal Takut Di Rumah Keluar Rumah Juga Takut Belum Terjadi Sudah Ditakut Dari Sekarang Keringat Yang Diingat Mati Jantung Jantung Terus Ketika Ada Kematian Tiba Seperti Kita Yang Mati Hari Gini Gitu Sikosomatis Luar Biasa Maka Tidak Bisa Pengobatannya Hanya Ecek Abal Asal Coba Coba Gak Bisa Gak Bisa Sama Tahun 2004 Saya Udah Buka Klinik Dan 2009 Saya Mulai Psikosomatis Kena Psikosomatis Kemudian Mulai Dari Situ Mempelajari Psikosomatis Sampai Akar 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 Karena Pasti Banyak Orang Yang Mengalami Seperti Saya Dua Tahun Namanya Seperti Itu Sudah Diasinkan Dan Sebagainya Masya Sudah Diasinkan Bayangkan Banyak Yang Melayat Jadi Saya Oke Sikosomatis Terparah Sepanjang Pasir Yang datang Yang setar Parah Menurut Saya Saya Tetapi Gak Usah Wakir Semua Psikosomatis Yang ringan Pun Akan Merasa Dirinya Yang Paling Parah Yang Sedang Akan Mengalami Paling Parah Wajar Gak Apa Apa Karena Psikosomatis Penyakit Yang Istimewa Aneh Dan Penyakit Hidayah Kata Saya Ini Penyakit Hidayah Kenapa Banyak Orang Yang Tadinya Berandalan Yang Tadinya Preman Yang Tadinya Korupsi Yang Tadinya Tadinya Gak Ingat Allah Yang Tadinya Gak Suka Bersolawat Yang Tadinya Tidak 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 Baca Istrinya Tidak Baca Suaminya Tidak Baca Tidak Baca Orang Tidak Semakin Baik Tidak Sesudah Kena Penyakit Mau Profesi Apapun Bisa Kena Penyakit Psikosomatis Apa Yang Saya Tangan Ada Polisi Ada TNI Ada Tengah Kesehatan Dokter Kemudian Ada Orang Biasa Ada Anggota Dewan Ada Artis Ada Ustad Ada Ulama Ada Dokter Gigi Ada Psikolog Datang Untuk Berobat Psikosomatis Siap Persamaannya Satu Aja Orang Psikosomatis Siapapun Dia Akan Menurun Imannya Sekaligus Menambah Ketakutan Akan Kematian Jadi Rukun Iman Nomor Enam Dan Nomor Muslimah Sedang Hilang Pada Orang Psikosomatis Sebabar Bismillah Yakin Allah Yang akan Menyembuhkan Kita Dengan Wasilah Siapa Saja Yang Allah Tunjuk Atau Tanpa Wasilah Pun Allah Bisa Menyembuhkan Anda Yang Bisa Hadir Di tempat Saya Di Bekasi Ini Maka Anda Bisa Ikuti Video Video Yang Saya Sampaikan Cara Makannya Cara Salawatnya Zikirnya Senyumnya Jalan Kakinya Gulanya Kemudian Nasinya Herbanya Dua Macem Aja Herbal Hapsro Dan Kasi Udah Itu Aja Dua Macem Atau Hapsro Dengan Kasi Sama ASL Udah Itu Aja Tiga Macem Siapa Yang Udah Punya Minum Terus Terus Itu Yang Belum Punya Boleh Orden Langsung Di Klinik Saya Ya Bagi Yang Gak Bisa Di Tangerang 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 Jauh Banget Di Bekasi Mana Jomrop Gede Oh Saya Ditamu Jauh Banget Ada Lagi Yang Dari Karawang Bilangnya Jauh Banget Dari Majalengka Jauh Banget Dari Serang Bilangnya Jauh Banget Karena Orang Sikosemates Keluar Rumah Aja Udah Takut Wajar Tetapi Saya Sampaikan Orang Yang Allah Datangkan Klinik Saya Masya Allah Dari Aceh Dari Flores Dari NTB Dari Tugas Kita Ihtiar Allah Yang Selanjutnya Ada Padang Sengaja Orang Padang Banyak Dari Medan Banyak Dari Palembang Juga Banyak Dari Madura Juga Ada Dari Jawa Timur Apalagi Jawa Tengah Jawa Barat Jadi Kalau Cuman Tangerang Banten Bandung Itu Dekat Bayang Berapa Ongkosnya Dari Flores Datang Kesini Ya Berobat Di Tempat Saya Lebih Murah Dibandingkan Pesawatnya Mereka Datang Kesini Suami Istri Bayang Ada Yang Habis 10 Juta 15 Juta Pulang Pergi Pesawatnya Aja Sedangkan Berobat Di Tempat Kami Masya Dibandingkan Di Tempat Yang Lain Itu Insya Allah Ini Paling Flexible Paling Apa Terjangkau Ya Yang Saya Sampaikan Di Medsos Di Radio 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 Nasional Di TV Saya Sampaikan Tentang Siposomatis Ini Karena Yang Siposomatis Penyebabnya Karena Traumasikis Karena Membaca-baca Tentang Penyakit Tentang Tanda-tanda Kematian Tentang Kejadian Yang Dirasakan Tentang Kata Orang Ini Kata Orang Diponis Ini Diponis Jantung Diponis Apa Diponis Ponisan Mereka Akan Tersimpan Di Memori Kita Demikian Sampai Benar-benar Bermanfaat Saya Doakan Sampai Semakin Diperbaiki Sholatnya Semakin Terima kasih